Selamat datang kembali di channel Om Jujur Kali ini saya ingin mereview Xiaomi Projector Xiaomi Mijia Projector 2 Gak pake Pro Bukan unboxing Tapi memang ditaro disini Udah saya pake Kalo unboxing kan belum dipake Udah dipake, udah dicoba Di dalemnya Biar tau ya Microfiber, buku manual Yang Susah bacanya Liat tulisannya, setengah mati bacanya Keliatannya Pokoknya ini tulisannya Mandarin Saya ga bisa baca Di dalemnya itu Projectornya Seperti ini Jadi karena ga ada bungkusnya Saya taro Nanti kita coba Gambarnya seperti apa Nah dia pakenya Dia dikasihnya gini doang Sama Remote Kita masukin ya Biar ga Nutup-nutupin Oke, udah rapi Ini belinya Di Cina Titip sama temen Kenapa beli ini Karena Harganya Ga terlalu mahal ya Kalo di kurs Saya kemarin Gantiin temen itu 6.500.000 Disini ada juga yang jual Tapi jualnya 9.000.000 Kayaknya Ya mungkin taking profit ya Nah sekarang kita coba Ga usah pake layar ya Pake tembok aja Cobanya Kebetulan ini jam 4.000.000 Kurang 20.000 Masih Terang ya Matahari Kalo keliatan Keliatan ga sih? Keliatan ya Dia ada Autofocus Nah Ini kalo kondisi siang ya Coba lampu dimatiin Lampu Kuningnya Nah Dia udah autofocus Keliatan ga di kamera? Lampu kuning matiin dong Lampu putih Jadi projektor ini Resolusinya 1080p Kecerahannya 800 Ancilumen Nah kalo Xiaomi Sudah Ini yang kedua kali ya Saya punya Yang satu Waktu itu yang 500 Ancilumen Yang ini yang 800 Ancilumen Kalo Xiaomi Ancilumennya ga bohong Tapi kalo merek-merek Yang lain Kemungkinan Bilangnya 800 Paling cuman 300 Jadi dia Redup Nah kalo ini Ini latar belakang Abu-abu Dia masih terang ya Bahasanya sih Agak susah dimengerti Jadi kalo saya Saya install Ini Aplikasinya Ini ya Aptoide TV Ini penting nih Disini Kita bisa lihat Ada berbagai macam Aplikasi Kita bisa install Aplikasi Netflix Disney Sama Youtube Nah ini ya Kalo di Kondisi Tidak terlalu gelap Seperti ini Sistem aplikasinya sih Bukan Gimana ya Dibilang Android Android sih Android Tapi Tidak ada Playstore nya Kita coba Youtube 1080 Tidak terlalu gelap Tidak terlalu gelap Kita taruh dia di pinggir Pojok ruangan Tapi kita bisa dapet gambar Tapi kita bisa dapet gambar yang Masih Kotak Jadi dia ada Keystone correction nya tuh Bagus gitu Ini posisi di pinggir ya Ini posisi di pinggir Lihat di ruangan nih kan Posisi di pinggir Tapi dia Tampilannya Dapet Kotak Nah ini kondisi Lampu masih nyala ya Ini kondisi Lampu nyala Kita coba Youtubenya lagi Kondisi masih nyala ya Ini Nah kita coba Yang Ini coba Masih cukup terang sih Meskipun lampu nyala ya Bentar Iklan Nah Masih cukup terang Meskipun lampu nyala Ini resolusi di Coba saya lihat Di 1080 ya ini Autonya Coba Lampu dimatiin Nah ini kalau lampu dimatiin Dia semakin jelas ya Ini pun Kita masih gak Total Gelap Banget Dari belakang Juga masih ada Cahaya Ini bisa sampai 100 in Katanya Kita coba yang lain ya Yang lebih Warna Warni Jadi dia ada Auto correction Auto correction Keystone juga Suaranya juga Bagus Mudah-mudahan gak kena copyright Ini suaranya Kebetulan ini maksimum ya Video ini Kita coba lagi Yang lain Bali Ini resolusinya Kita lihat ya Kita masih di 2.70 7.20 Kita coba di Maksimum ya Lama juga ini loadingnya Payah Putus-putus ya Mungkin internet di tempat saya ini Atau apanya ya 4K Tapi intinya Kalau di Tunjang dengan internet Yang cepat 4K nya sih Bisa Mungkin Tapi Prosesor nya juga Gak ngatasin Tentu dia bisa Dia Nah ini Masih lumayan nih Gak ngatasin 4K Kayaknya dia Atau loadingnya Internet yang lama Ya Ada Tapi emang speknya dia 1080 Jadi kalau di 1080 dia smooth sih Nah Dia Kita bisa apalagi dengan proyektor ini Kita YouTube bisa ya Caranya Dengan menginstall ini dulu Aptoide TV Kita download dari website Terus kita masukin ke flash disk Kita install langsung Ke proyektornya Aptoide TV ya Kita bisa macem-macem nih Aplikasinya nih Emang aplikasi untuk TV macem-macem Ada Netflix Saya udah coba Kalau yang Google-nya Google Play Store-nya kayaknya nggak bisa Kalau Netflix-nya bisa Nih saya tunjukin Netflix bisa Disney Hotstar juga bisa Kalau Netflix bisa pakai mouse Mouse-mouse-nya bisa pakai kabel Atau nggak pakai kabel Nah ini kita bisa install Semua Netflix disini Contohnya Ini contohnya ya Saya tunjukin ini bisa ngetel Nah lah ya Netflix-nya Kita bisa Cepetin juga Disney Hotstar juga bisa Disney Hotstar ya Kalau Disney Hotstar nggak usah pakai remote Bisa juga Nah Nah Ya pasti kalau di tempat yang benar-benar gelap Ini sih Mantep Kalau kita mau Itu juga bisa Cash Bentar Dari HP ya Tinggal Wireless projection Ini rakah sekali Nah ini Kita coba Main stumble guy ya Bisa juga Mau tau kan koneksinya kira-kira Kenceng apa nggak disini Kalau kalah-kalah berarti Dia nge-lag ya Kayaknya nggak terlalu nge-lag sih Mana nih Wah Aduh 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 Om Jijir yang ini ya Ate Iozif ini ya Om Jijir Aduh 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 Kalah melulu Ini kayaknya agak nge-lag Tapi nggak parah sih Tapi ini udah bagus ya Ini kan koneksinya Wireless kita Aduh 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 Ayo Ayo Ya Kalah Nah untuk detailnya Ini remote-nya Kayak remote Xiaomi biasa ya Disini lensanya Nggak ada penutupnya Kita cuma dikasih Microfiber Nah kalau ini Optical untuk Dia bisa Autofocus Sama Autokistone Kayaknya Jadi dia bisa Autofocus Terus kalau kita geser Dia Otomatis Dia ngatur Fokus sendiri Sama Keystone-nya Miring-miringnya Dia langsung atur Sendiri Nah terus Disini kanan-kiri Ini Speaker Sama Fan Jadi kalau panas Dia keluar udara Juga disini Speaker Suara Juga disini Belakangnya Jacknya Cuman ada jack Ini power ya Kabel power Power Headphone USB Fungsinya Buat mouse Kalau saya Sama Kalau kita Mau install Program Install Aplikasi ya Kayak Aptoide Tadi Lewat sini HDMI Ini HDMI In Jadi kalau Kita punya Video player HDMI Atau Itu Apa namanya Android TV Box Nah Kita bisa pakai Disini juga Nah ini ya Belakangnya Jadi kalau Sudah di setel Dia mau Posisi miring pun Bisa rata Itu yang saya suka Terus Semua bisa Main game Juga bisa Lihat TV Juga bisa Live TV Juga bisa Ini kondisi Masih agak terang Jadi memang Saya beli ini Peruntukannya Untuk Entertainment Entertainment sih Cuma kalau Mau diperuntukkan Untuk Kerja Otomatis Ya Lebih bisa Karena entertainment Aja gampang Apalagi cuman PowerPoint Atau spreadsheet Gampang banget Itu Mau colok HDMI Bisa Mau wireless Bisa Dia bisa Aplikasi Bisa Miracast Bisa Xiaomi Bisa Mac OS Macem-macem Jadi bluetooth Speaker Juga bisa Kalau jadi Bluetooth Speaker Misalnya Saya Sambungin Dari tadi Mau coba Mode Speaker Bluetooth Agak susah Gak tau Gimana caranya Kok gak Connect Pokoknya Dia ada Mode Speaker Bluetooth Yang Mungkin Agak susah Settingnya Tapi Ini kita Lihat aja Dia isinya Apa Nah ini Maksimum Screen Resolutionnya Sudah HD Full HD 1920 1080 Sudah pakai Android 9 Prosesornya Amlogic T972H Bluetoothnya Tapi masih Bluetooth 4.2 Wifi Wifi Udah ABGNC Nah Storage Dia 2GB 16GB ROM 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 2GB Storage Storage Space 16GB Itu aja sih Kayaknya Yang pasti Kita udah mulai Menggelap Otomatis Kalau udah mulai Menggelap Makin cerah Coba Matiin yang ini Saya matiin lagi Satu lampu Makin jelas lagi Meskipun Belakang ini Abu-abu Apa Catnya Nih Kita bisa Lihat ya Dan ini Belum Kondisi gelap Total ya Masih Semriwing 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 Perasaan Angin Semriwing Itu angin Remang 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 Ini kita coba Setel Tinkerbell Di Apa Di Disney Bagus Get me Every animal Volume You have In here To be Mother Please I'm in the middle Of a high level And I'll help you And then Just the A's These two You built Rock towers And cheap lightning To destroy Dixie Hollow Oh So now She thinks He's some kind Of monster I know Crazy Right Jelas ya Jadi gitu aja Review singkat Projector Xiaomi Media Yang kedua Bukan yang pro 1080p 800 Ansi Lumen Cukup jelas Di kondisi Yang tidak terlalu Gelap Resolusi Juga bagus Dan saya Paling suka Fitur Keystone Dia bisa Miring Meskipun Taruh Projectornya Miring Kita bisa Dapet gambar Yang Tetap lurus Ya Sekian Gitu aja Dari Om Jujur Sampai ketemu Di episode berikutnya Bye Bye Hey Big guy Jump Or Juga 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 Juga